Shalom, puji Tuhan saudaraku kita jumpa lagi dalam renungan harian keluarga di hari ini. Dengan sukacita iman, saya mengajak saudara sekalian untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan, mendengar firmannya yang suci dan kudus. Saudaraku, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami datang menghadap Engkau ya Tuhan dengan penuh syukur, karena Engkau berkenan menuntun kami, menyertai perjalanan hidup kami. Boleh menikmati hari yang baru. Kami mau mengisi kehidupan di hari ini dengan melakukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, kami mencari hadirat Tuhan, kami mau mendengar suara Tuhan berbicara kepada kami, agar supaya kami dapat mengerti apa maksud dan kehendak Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Saat ini, kami sedia untuk mendengar firman Tuhan, berfirmanlah bagi kami, kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita baca bagian Alkitab di hari ini dalam Yaakobus pasal 1 ayat 6a. Kita membaca firman Tuhan hari ini dalam surat Yaakobus pasal 1 ayat 6a berkata demikian, Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Demikian firman Tuhan dalam Yaakobus 1 ayat 6a dengan tema perenungan berdoa dengan yakin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berdoa adalah cara ampuh dalam menghadapi berbagai pergumulan dan penderitaan hidup. Tentu saja berdoa bukan untuk menghindar dari tantangan dan persoalan yang ada, Tapi berdoa adalah untuk meminta pertolongan Tuhan, minta hikmat Tuhan supaya kita dapat menghadapi pergumulan hidup dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana. Berdoa adalah cara untuk memperoleh kekuatan dan kemampuan agar kita dapat mengatasi persoalan dan mencari jalan keluar yang sesuai kehendak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yaakobus mengingatkan kita bahwa ketika kita berdoa meminta hikmat dari Tuhan Allah, Maka kita harus memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Jadi hal penting yang harus kita perhatikan ketika berdoa atau meminta kepada Tuhan adalah, Kita harus benar-benar yakin dan percaya penuh kepadanya, Bahwa dialah Tuhan Allah satu-satunya yang berkuasa dan yang dapat diandalkan. Dialah Tuhan Allah yang sanggup dan mampu memberikan apa yang kita butuhkan. Dialah Tuhan Allah yang setia menepati janji-janjinya. Kita bisa bandingkan dengan peristiwa yang dicatat dalam Matius 9 ayat 28 dan 29. Ketika ada dua orang buta minta belas kasihan Yesus, Yesus bertanya kepada mereka, Nah jadi saudaraku meminta dalam iman berarti kita sungguh-sungguh percaya, Tidak goya dan tidak ada sedikitpun keraguan. Meminta dalam iman berarti berserah penuh pada kehendak Tuhan Dan tidak memaksakan kehendak, apalagi mengancam Tuhan. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, Menghadapi realita hidup yang diwarnai dengan berbagai tantangan dan pergumulan, Maka menjadi perlindungan bagi kita. Apakah kita benar-benar percaya pada kuasa Tuhan? Apakah kita benar-benar yakin bahwa Tuhan sanggup menolong? Saudaraku firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, Bahwa mencari dan meminta pertolongan Tuhan haruslah selalu menjadi langkah awal Dalam kita menghadapi berbagai pergumulan hidup. Berdoa, janganlah menjadi jalan terakhir ketika semua usaha kita gagal. Tetapi berdoa, haruslah menjadi yang terutama dari semua upaya yang kita lakukan. Yakinlah bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas, Dan dia tidak akan pernah kekurangan cara untuk menolong kita. Bahkan yang mustahil dan yang tidak dapat kita pikirkan, Itu dapat dilakukan oleh Tuhan. Saudaraku tetaplah percaya dan berpegang pada janji-janjinya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman di hari ini. Biarlah kami akan selalu mengingat, Membangun komunikasi dengan Tuhan adalah hal yang sangat penting dalam hidup kami. Berdoa, berbicara kepada Tuhan, Mengungkapkan segala isi hati kami, Tapi juga dalam doa, Kami mau mendengar suara Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, Dalam menjalani hidup, Dengan berbagai tantangan, Cobaan, Berbagai pergumulan hidup, Kami akan selalu ingat, Engkau lah satu-satunya penolong yang sejati. Engkau lah satu-satunya yang berkuasa dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan, Jawaban atas segala pergumulan hidup kami. Oleh sebab itu, Ajar kami ketika menghadapi berbagai tantangan pergumulan hidup, Hal yang terutama adalah kami mengingat Engkau, Kami mencari Engkau Tuhan, Dan kami berdoa, Memohon hikmat, Supaya kami dapat menentukan, Pilihan-pilihan yang tepat, Kami tidak salah mengambil keputusan, Dan kami dapat mencari, Jalan keluar yang terbaik, Sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Ketika kami akan beraktifitas di hari ini, Kiranya Engkau akan menolong kami, Agar supaya dalam segala rencana, Dalam segala tugas kerja yang akan kami lakukan, Semua dapat dikerjakan, Seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati, Semua yang telah mengambil bagian, Untuk mengikuti, Renungan harian keluarga, Biarlah setiap orang yang selalu setia mendengar firman Tuhan, Akan senantiasa dikuatkan, Diteguhkan iman oleh Tuhan, Dan dapat, Menjalani hari-hari kehidupan, Dengan tetap penuh sukacita, Karena berjalan bersama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Diberkati pelayanan ini, Diberkati tim multimedia, Jemaat Gemim Bukit Moria Rike, Diberkati semua perangkat pelayanan yang ada, Diberkati para pendeta, Agar supaya dimampukan terus oleh Tuhan, Untuk memberitakan firman Tuhan setiap hari, Agar supaya melalui pelayanan ini, Ada banyak orang yang boleh merasakan cinta kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kami tetap berdoa, Bagi saudara-saudara kami, Yang ada dalam berbagai pergumulan, Mereka yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, Mereka yang berduka cinta, Dihiburkan oleh Tuhan, Mereka yang ada dalam pertikaian, Perselisihan, Ketidakharmonisan hubungan, Baik itu dalam keluarga, Dalam hubungan suami istri, Orang tua, anak, kakak beradik, Tapi juga ketika hal itu terjadi, Dalam persekutuan di tengah jemaat dan masyarakat, Kami mohon Tuhan, Pulihkanlah setiap hubungan yang retak, Biarlah selalu ada sukacita, Selalu ada kedamaian, Dalam hari-hari hidup yang kami jalani, Bersama dengan sesama kami. Terima kasih ya Tuhan ketika kami masih ada di tengah pandemi, Kami tetap bermohon, Tuhan selalu jaga lindungi kami, Kami tetap memiliki keyakinan, Bahwa Tuhan sanggup, Untuk memulihkan keadaan kami, Tuhanlah yang akan membuat kami terbebas, Dari pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan, Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, Hanya ke dalam tanganmu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kami berdoa. Amin. Sudaraku yang dikasihi Tuhan, Demikianlah firman Tuhan di hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara, Yang tetap setia mengikuti renungan harian keluarga, Dari Youtube Gemim Bukit Moriari ke Manado. Semoga Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, Akan selalu menguatkan dan meneguhkan iman saudara sekalian, Dalam menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan hidup. Karena itu, Jangan lupa untuk selalu berdoa minta hikmat Tuhan, Rajin membaca Alkitab, Dan jadilah berkat. Selamat beraktifitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jangan lupa untuk selalu berdoa minta Tuhan. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moriari Ke. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.